Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi dan di video kali ini, saya mau cerita soal sebuah TWS yang mungil ya dan unyu-unyu warnanya, warna pink hmm, let's go oke, jadi TWS-nya ini bernama JT-T2 sebenarnya ini bukan TWS terbaru dari JT ya karena JT-T2 ini udah pernah rilis di tahun lalu kalau nggak salah, tapi warnanya hitam nah, sedangkan yang mereka baru rilis beberapa waktu yang lalu itu adalah warna pink ini for your information, jadi TWS ini tuh dihargai JT dengan harga 200 ribuan waktu itu saya ngecek di toko online itu sekitar 210 ribuan lah jadi cukup terjangkau, cocok banget buat kalian yang cari TWS yang nggak terlalu mahal form factor dari TWS ini cukup ringkas ya charging gas-nya berbahan plastik dan ukurannya juga mungil earbuds-nya ini bertipe in-ear monitor dimana saat saya pakai di telinga, itu feels-nya pas dan nggak kerasa kegedean atau kekecilan earbuds-nya ini menggunakan navigasi dengan cara di-touch atau disentuh untuk melaksanakan segala perintah seperti play-pause lagu atau mengganti lagu tapi sayangnya nggak ada perintah untuk mengganti volume lewat earbuds-nya langsung langsung aja ya saya ceritakan gimana pengalaman saya pakai TWS ini jadi JT-T2 ini karakter suaranya lebih ke treble dan bass jadi kalau saya lagi dengerin lagu-lagu Korea, lagu anime, lagu pop Indonesia itu suara gitar dan piano atau keyboardnya akan lebih terasa untuk suara vokal saya rasa sih masih jelas ya dan masih jernih untuk didengarkan tapi ya itu tadi, untuk suara bass-nya memang agak ketutup sama suara treble yang lebih dominan ini sih sepengalaman kuping saya aja ya untuk fitur sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial ya di TWS ini karena kan harganya murah juga jadi kita nggak mungkin mengharap sesuatu kayak fitur anti-air atau noise cancellation tapi yang perlu saya mention adalah JT-T2 ini ternyata punya koneksi bluetooth yang sangat stabil dan bahkan sepengalaman saya itu lebih stabil daripada Samsung Galaxy Buds Live saya yang saya pakai sebagai daily driver jadi ini sedikit tercerita aja ya jadi saya itu kan kalau misalnya mandi itu suka pakai TWS tuh jadi di sebelah kamar saya ini ada kamar mandi nah biasanya saya itu pakai TWS, saya bawa ke kamar mandi tapi HP-nya saya taruh di kamar jadi biar nggak jatuh di kloset gitu loh jadi tetap bisa dengerin lagu tapi HP-nya nggak ada resiko buat jatuh nah kalau saya pakai Samsung Galaxy Buds Live yang saya pakai ini itu di kondisi tertentu atau di sudut kamar mandi tertentu itu putus koneksinya sedangkan kemarin saya coba pakai JT-T2 ini itu sama sekali nggak putus jadi kayak wow ini harganya jauh men ini sama Samsung Galaxy saya hampir 1 juta ini cuma 200 ribu hmm menarik menarik gitu ya jadi ini cukup saya mention karena walaupun bukan fitur yang mandatory tapi mungkin berguna buat kalian yang cari TWS dengan koneksi yang stabil dan kuat nah kemarin saya juga sempat pakai TWS ini buat main game di HP dan seperti dugaan saya TWS dengan harga segini memang nggak terlalu cocok buat main game secara kompetitif jadi waktu main PUBG itu masih ada delay-delay-nya tapi kalau buat kalian yang mainnya kasual aja, main santai ya masih bisa dinikmatilah oke jadi kira-kira seperti ini hasil dari mikrofonnya JT-T2 ini saya yang merekamnya pakai HP kameranya pakai HP saya dan tersambung dengan JT-T2 ini sebagai mic eksternalnya kira-kira kayak gimana hasilnya coba kalian nilai ya oke di sisi baterai JT mengklaim bahwa TWS mereka bisa bertahan selama 3 jam kalau dipakai berturut-turut untuk memutar musik standar sih ya, nggak terlalu spesial-spesial banget lah untuk pengisian dayanya, TWS ini menggunakan port USB Type-C dan bisa penuh dalam waktu sekitar 2 jam kelemahan dari TWS ini menurut saya cuma satu yaitu tidak jelasnya label L dan R pada earbuds-nya yang menyulitkan kita membedakan mana earbuds sebelah kanan dan sebelah kiri kenapa ini penting? karena earbuds-nya ini kalau misalnya kita letakkan dalam posisi yang terbalik di charging case-nya itu charging case-nya masih bisa tertutup dengan rapat jadi kalau misalnya kita nggak sengaja naruh earbuds-nya secara kebalik nih maka TWS ini akan tetap bersambung ke HP dan tanpa kita sadari, baterai TWS-nya akan habis karena kita nggak sadar kan kalau misalnya TWS-nya kebalik di dalam case-nya selain itu tentunya bunyi dari HP kita seperti notifikasi WhatsApp atau telepon nggak akan keluar dari speaker HP-nya melainkan bakal bunyi via TWS yang ada di dalam case itu tadi tapi di luar kekurangan itu tadi, menurut saya JT-T2 ini adalah TWS yang bagus dan cukup menarik buat kalian lirik di harga Rp 200 ribuan apalagi dia punya sebuah koneksi Bluetooth yang sangat stabil dan suara yang dihasilkan pun masih nyaman di telinga oke mungkin segitu aja ya cerita saya dengan TWS JT-T2 ini terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya stay update